Suki Nah, 65 tahun, adalah salah satu warga miskin Jakarta yang tinggal di kawasan padat penduduk di Kelurahan Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat. Suki Nah, asal pemalang Jawa Tengah ini, sudah tinggal di Tambora sejak tahun 1980-an. Suki Nah tinggal bersama suami dan satu anaknya. Suki Nah sehari-hari bekerja sebagai tukang jahit untuk memenuhi kebutuhan dapurnya. Sebagai penjahit, Suki Nah rata-rata mendapat penghasilan 300-400 ribu per minggu. Jumlah tersebut hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari Suki Nah dan keluarganya. Suki Nah mengaku tak punya cukup uang untuk merenovasi rumahnya, bangunan semi-permanen. Suki Nah adalah salah satu dari 3,9 juta warga DKI Jakarta yang tergolong miskin atau berpenghasilan di bawah 2,3 juta per bulan menurut Badan Pusat Statistik. Suki Nah berharap ada uluran tangan dari pihak pemerintah untuk memperbaiki nasibnya. Nyaman aja lah, nyaman-nyaman aja ya cuman begini ya. Nyaman aja daripada kontrak? Daripada ya Alhamdulillah sih biar rombeng-rombeng punya sendiri tapi belum lama baru berapa tahun gitu. Kalau dari tahun 80 ya ngontrak terus, ngontrak saya. Kontraknya tahunan tapi tahun 80 tahunan kontraknya, nggak bulanan kayak sekarang. Kalau sekarang ya Alhamdulillah udah nggak mikir kontrakan gitu. Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heri Budi Hartono menyatakan, 3,9 juta data warga miskin Jakarta berasal dari data gebungan, yakni data penyasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, data terpadu kejahatan sosial, dan carik Jakarta. Heru mengatakan, salah satu program prioritas Pejabat DKI Jakarta untuk pengentasan kemiskinan ekstrim di Jakarta adalah dengan melakukan revitalisasi wilayah kumuh. Saat ini Pejabat DKI masih melakukan sinkronisasi data terkait 14 wilayah kumuh di Jakarta. Dari 14 wilayah kumuh, dua diantaranya adalah wilayah Kalibaru dan Muara Angke. Saya terima kasih kepada Pemendan BPR dan juga Pak Menteri UMK membantu Pemendan DKI untuk melakukan perdagang wilayah untuk revitalisasi perdagang kawasan bersinergi dengan Pemendan. Titik-titiknya mana, lokasinya nanti kami mengharapkan Menteri UMK bersama Menteri BPR. Wakil Direktur Indef, Eko Listianto menjelaskan, Provinsi DKI Jakarta memiliki angka ketimpangan sosial tertinggi dari rata-rata nasional, yakni 0,412. Menurut Eko, angka 0,4 sudah termasuk kategori kritis untuk mendapat perhatian penuh dari Pemprov DKI Jakarta. Eko mengatakan, salah satu penyebab tingginya angka ketimpangan sosial di Jakarta karena mayoritas warga miskin Jakarta tidak memiliki keahlian. DKI Jakarta ini dalam soal ketimbangan bisa dikatakan lebih tinggi dari rata-rata nasional. Angkanya data terbaru itu kalau nggak salah 0,412. Memang membaik, tapi hanya sedikit kecil sekali perbaikannya. Secara nasional juga angkanya 0,4 sebenarnya titik kritis, kalau menurut saya. Kalau ketimpangan suatu daerah itu sudah berada di atas 0,4, memang harus dilakukan upaya-upaya strategis. Masalah kemiskinan di DKI Jakarta juga mendapat atensi khusus dari pemerintah pusat. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi menyatakan, selain masalah kemiskinan, dua program super prioritas pemerintah lainnya adalah pengurangan stunting dan mempersiapkan balai latihan kerja bagi warga usia produktif. Ini target yang menjadi target dari kita, sesuai dengan arah dari Bapak Presiden, itu stunting di Indonesia berharga di angka 14 persen tahun 2024. Sementara sekarang posisi kita masih 22,6. Wakil Direktur Indef, Eko Listianto, mengingatkan, jika masalah kemiskinan tak dapat dikurangi, maka akan timbul potensi terjadinya kerawanan sosial di kota-kota besar di Indonesia. Eko menambahkan, hasil dari program pengentasan kemiskinan baru bisa dirasakan dalam jangka waktu lebih dari 10 tahun. Tim Liputan, CNN Indonesia